Oke, jadi saya akan membagikan cara mengakses BIOS dari laptop SRE Spear E1431 ini Jadi sekarang laptopnya sedang saya restart untuk mengakses BIOS-nya Untuk mengakses BIOS-nya dapat dilakukan dengan remol F2 Seperti laptop pada umumnya Jadi, sampai kita menunggu laptopnya untuk merestart Oke, setelah laptopnya mati, setelah ini tekan remol F2 Nah, itu Anda akan masuk ke dalam BIOS Jadi, di BIOS ini menggunakan BIOS seri INSIDE 20 Di sini ini adalah bagian keterangan umum Board dari laptop ini Ada prosesor, HDD Seperti itu Ini ada tipe laptopnya Ada manufakturnya Oke, selanjutnya itu di bagian minnya itu Di sini ada host-nya itu ada RAM Dan untuk video memorinya ini cuma 120 MB Grafisnya Di sini ada settingan quitboard, networkboard, F2 board menu F12 maksud saya Di 2D recovery, wake-up LAN Oke, dan security di sini ada password Dan di sini ada BIOS priority Di sini ada USB BIOS priority-nya Ini ada pilihan USB HDD Ada di internalnya Dan ada PSD room CD roomnya ya CD roomnya ada di sini Dan ada USB FDD Network Dan CD room Dan yang pilihan terakhir ini Di pilihan exit itu ada exit saving mode Yaitu keluar dengan menyimpan perubahan BIOS sebelumnya Yang kedua itu adalah exit disarging mode itu adalah keluar dengan tidak ada menyimpan Dan yang selanjutnya itu adalah setup default Yaitu akses seperti mode BIOS yang Seperti baru beli itu akses normalnya Untuk disarging itu adalah Tidak menyimpan atau Perubahan Tidak menyimpan perubahan yang kita lakukan Dan yang terakhir itu adalah Sipching itu adalah Menyimpan perubahan saja Tanpa keluar dari BIOS Seperti itu Oke Jadi sekian mungkin video Saya di Cara mengakses BIOS SRS Spear E1431 ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like Subscribe dan share Sampai bertemu di video berikutnya Sampai bertemu di video berikutnya